Pekan Suci Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya kita dapat mengikuti perayaan Pekan Suci yang dilakukan secara online ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, persiapkanlah diri Anda sebaik-baiknya. Mandi dan berpakaianlah yang pantas. Tidak harus formal. Tingkat kepantasan Anda sendirilah yang menentukannya. Yang kedua, lokasi mengikuti misa secara online haruslah di tempat yang pantas. Pilihlah ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Tentu janganlah mengikuti di atas kasur atau di ruang makan. Oh iya, tentu lokasinya pilihlah yang mempunyai sinyal baik di dalam rumah Anda jika Anda mengikuti secara streaming. Yang ketiga, ikuti perayaan Nekarisi secara penuh. Janganlah ditinggal-tinggal untuk urusan yang lain. Yang keempat, ikutilah tayangan misa online sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu untuk bersiapan. Ikuti secara penuh. Berdoalah secara pribadi pada saat upacara penerimaan komunik. Yang kelima, ikutlah membuat tanda salib pada saat pembukaan dan berkat penutup. Enam, ikutilah perayaan Ekarisi sambil duduk saja. Anda tidak perlu berdiri, berlutut, dan lain sebagainya. Cukup duduk dengan baik. Yang ketujuh, baik demi menjaga suasana sakral, setiap keluarga perlulah meletakkan salib dengan satu atau dua lilin menyala di atas meja berpaplak putih. Kedelapan, persiapkanlah juga daun palma. Jangan lupa, besok kita merayakan Minggu Palma awal dari Pekan Suci ini. Demikian informasi yang bisa Romo bagikan saat ini. Semoga kita semua bisa mengikuti Nisa Online, Nisa Streaming di dalam perayaan Pasta Tahun ini. Khususnya besok, kita yang akan merayakan Minggu Palma dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!